Halo guys, di video kali ini tuh kita akan memainkan game yang judulnya itu Arken Saga dan sekarang game ini tuh udah ada di Playstore Indonesia ya jadi untuk kalian pengen coba silahkan download aja di Playstore dan ya seperti yang kalian lihat, sekarang itu gue lagi kondisinya itu lagi gak enak banget ya karena mata gue lagi sakit sebelah guys jadi sorry kalau misalnya gue itu mungkin kurang enak dilihat juga matanya oke disini tuh untuk servernya kalau gue lihat ya untuk servernya itu mungkin baru ada 6 doang, oh ada 7 dong lumayan ya, dan juga untuk kalian yang belum tau game ini tuh mengusung tema RPG turn-based gitu guys dan seperti apa bentukan gameplaynya, yuk langsung aja kita klik to start oke sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya dan ini dia guys gamenya seperti ini bentukan grafiknya ya ya bisa dibilang grafiknya ini tuh grafik western banget sih dan ini dia untuk UI-nya, kita disuruh buat ngikutin tutorial dulu guys kita coba buat ikutin dulu tutorialnya oke, jadi kalau gue perhatikan disini kayaknya kita bisa menggunakan 4 karakter ya dalam satu tim kita langsung battle aja dan ini dia guys kalau dari segi tata letak untuk formasi karakternya mirip-mirip kayak Honkai Star Rail ya tapi ini tuh bukan game open world guys dan ini dia, jadi kalau gue baca-baca disini katanya kalau misalnya kita mau menggunakan karakter itu kita bisa memilih kayak semacam ginian guys, kayak kartu-kartu seperti ini oke dan ini dia, jadi setiap kartu ini tuh memberikan kayak semacam attribute atau damage tertentu ya langsung aja kita cobain kita klik musuhnya dan itu dia suksesor buat apaan tuh you have a card with an attribute that matches mine oke, let's go with that one, oke oh, jadi setiap kartu itu gak cuma memberikan kayak semacam damage doang ya ada yang memberikan kayak semacam buff gitu mungkin atau mungkin kayak debuff gitu guys kayak ini contohnya kalau kita menggunakan kartu ini tuh kita bakalan diberikan kayak semacam increase mana ya oke, langsung aja kita cobain jadi bener game ini tuh gak cuma turn best doang guys tapi kalian tuh kayak bener-bener disuruh buat mikir banget ya dan ini kayaknya bisa kita evolusi juga kalau bintangnya itu sama dan dia bakal naik ke bintang 3 dan kalau bintang 3 itu attribute-nya GG banget dong gak cuma damage-nya doang, kayaknya sakit guys oke, seperti itu bentukan gameplay-nya kira-kira game ini tuh juga lumayan rame sih guys yang bahas di playstore ya itu yang bikin gue tertarik banget buat nyobain game ini oke, kita masuk ke stage yang kedua sekarang oke, kita ikutin lagi ke tutorialnya it's best to formulate a strategy based on who act faster oke, so it's a good idea idea to check the action sequence frequently oke kita coba ini dulu evolusi dulu kartunya kita gunakan tuh kan jadi ada kartu yang bisa buat nge-debuff character kita guys nge-buff maksud gue bukan nge-debuff ya dan itu dia jadi seperti biasa kalau game-game RPG kayak gini tuh gak jauh-jauh beda sama kayak sistem elemen atau sistem kayak counter-counter damage gitu ya guys oke, ini contohnya ini tuh ada kayak semacam Vita ada yang elemen Ordo ada yang elemen Obisus ini tuh mungkin kayak semacam fictionnya gitu tapi gue gak tau juga sih oke, kita evolusi dulu yang ini pantasan game ini tuh lumayan rame banget yang ngebahas ya ternyata gameplaynya tuh bisa dibilang kayak menarik gitu cuy walaupun gamenya itu simple ya tapi kayak disuruh mikir gitu loh kita tadi tuh apaan tuh oh damage we deal to enemy will be greatly increased the array of spells you can catch will increase as you can recover your memory and powers oke ini sorry ya kalau misalnya bahasa inggris gue itu rada kacau gitu guys karena gue emang bahasa inggris gue agak rada-rada sih ya dan untuk animasi battle-nya menurut gue juga lumayan keren sih untuk game-game modelan seperti ini dan menurut kan gimana guys apakah game itu worth it kalau kata gue sih ini lumayan worth it sih ya tapi kebetulan karena gue itu bukan pecinta game turn best jadi ini tuh kurang berasa sih kalau bagi gue ya tapi kalau untuk kalian yang pecinta turn best atau game-game kayak gini ya menurut gue ini tuh worth it parah sih dan ini dia untuk koleksi-koleksi karakternya jadi untuk karakter disini tuh banyak banget ya ada yang bintang 5 bintang 4 gitu kan ada yang bintang 3 juga dan seperti biasa kita tuh disini disuruh buat kayak semacam upgrade gitu kan upgrade-upgrade level karakter level up gitu dan memasangkan equipment juga ya biasa sih rata-rata kalau game-game yang gue mainin pasti itu ada konsep-konsep seperti itu coy oke sekarang gue disuruh buat mikir sendiri kah dan ini dia cuman kalau gue liat kayaknya sekarang itu belum ada fitur auto ya tapi gue gak tau juga guys apakah bakalan ada atau enggak ini bakalan gue evolusi dulu ini juga kita evolusi oh jadi kayaknya cuman satu turn itu cuman bisa satu kali evolusi doang ya oke disini gue coba buat attack up karakter gue yang DPS dulu kali ya yang tapi jangan dulu guys karena ini tuh oh dia tuh udah support menurut gue kita coba naikin ke ini dan itu dia dan ini gue evolusi dulu kesini kemudian ini tuh fungsinya deal damage oke gue bakalan coba buat deal damage ke yang level 3 dulu oh iya gue lupa konsep counter attacknya sih ini gue bakalan naikin ke dia oke nah sekarang gue bakalan coba buat car match ya nah nah sekarang baru kebuka guys untuk atribut car matchnya ya seperti itu kira-kira ya bisa dibilang game ini tuh menarik banget sih ternyata ya keren sih guys minangka gue bakalan sekeren ini ini gue matte disini gue bakalan pake yang ini aja ini sorry ya kalau misalnya beberapa penjelasan gue itu kadang ada yang miss gitu karena gue juga baru pertama kali buat memainkan game ini guys ini gue dapet beginian dan dapet karakter baru kita guys lumayan walaupun bintang 4 doang dan seperti biasa game-game kayak gini tuh gak bakalan lepas sama yang namanya sistem summon atau gacha ya kita bakalan coba buat gacha sekali seperti biasa untuk animasi pertamanya gak usah gue skip kita open all aja cuman dikasih kayak semacam shark gitu gue oke kita masuk ke bagian hero dan kayaknya kita bisa buat evolusi kayak ini oh promote ya oh jadi kayaknya untuk setiap karakter itu walaupun cuma bintang 4 doang bisa kita naikin ke bintang 5 guys tapi gue gak tau juga sih ya kalau misalnya karakter bintang 4 ke bintang 5 itu apakah atribut dan juga kekuatannya itu sama kayak bintang 5 yang pure atau enggak gue gak tau sih guys tapi harusnya sama sih ya oke kita lanjut lagi dan ini gue dikasih beginian lumayan oke dapet tiket gacha gue kayaknya kita bakalan coba buat summon kalau gitu lah scroll gue yang tadi mana dan ini gue dikasih email guys kita coba buat collect all dan itu dia kita coba summon sekarang nah sekarang kita bakalan coba buat gacha 10 kali kira-kira gue dikasih apaan gitu kan untuk animasinya bakalan gue skip aja dan ya kayaknya gue cuman dapet 1 bintang 5 doang yah sharknya doang buset wah gila ini game parah banget ya oh jadi gue dapet dupe dan ini gue udah naikin ke mighty kayaknya udah merah gitu dia guys dan ini gue naikin ke bintang 4 oh ternyata gue dapetnya dapetnya dupe dong ya elah jadi kalau misalnya dupe jadi shark gitu dia ya oke ini gue dapet skill tambahan kayaknya oke kita tambahkan dulu ke dia kesitu dan ini dia guys disini gue bentar oke kita langsung gas aja ini sistem car match ini tuh fungsinya gimana dah entah gue kelewat buat baca tutorial tadi gue gak tau juga sih guys dan sorry kalau misalnya gue kayak ada salah-salah penjelasan gitu ya tapi menurut gue juga gak sepenuhnya salah juga sih oke kita buff dulu karakter kita jadi kayaknya car match ini tuh kebuka kalau kartu yang kita gunakan itu kayak ada shiny-shiny nya seperti ini coy ini kan ada beberapa kartu yang ada kayak keluar bintang-bintang cahaya-cahaya gitu kan entah sih ya gue juga gak tau sih guys konsep itu seperti apa oke ini bakal gue serang ke level 8 dulu wah satu kali hit dong sekarang ini gue kesiniin oke wah skill dia area dong mana sakit banget lagi coy sumpah ini battle-nya keren banget sih guys ini kita keluarin ini dulu jadi kayaknya sebisa mungkin kalau kalian itu pengen menggunakan kartu itu gunakan yang ada shiny-shiny nya seperti ini coy nah seperti itu btw ini untuk move maksud gue gimana dah oh tutorial doang ya oke yaudah gue bakal pake ini aja disini gue bakal pake ini aja dan ya itu dia guys keren banget sih gamenya lumayan katulah kata gue oke sekarang kita bakalan masuk lagi ke stage yang lawan bossnya mungkin dan mungkin itu bakalan jadi stage terakhir kita di video kita kali ini ya kalau misalnya kalian pengen download silahkan download aja di bagian deskripsi ya itu udah ada linknya oke guys seperti biasa oke ini gue pake ini gue bakalan coba pakein kesini aja oke kemudian kita gunakan yang ini kita ini dulu oke gue bakalan pakein ke level 10 gimana kita move kesini oke ini gue heal dulu kayaknya itu dia kenapa tuh takut kah kita gas level 10 nya buset ke counter ke damage gue wah mending langsung guys kita kita ini kita move kesini kalau oh gak bisa dong yaudah gue bakalan coba pake ini dulu aja ini gue move kesini oke ini gue pake kesini dan ini oke gue pake ini aja kali ya oke disuruh mikir banget sih gue lumayan sih gamenya yaudah guys mungkin kita dulu aja untuk gameplay game kita kali ini dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye